halo halo guys balik lagi bersama gua Ahmad Terfikri kali ini gua mau membuktikan apa bener kuil yang gosong dapat digunakan kembali dengan cara direbus. Oke langsung aja yuk kita masuk ke bahan-bahannya apa aja yang bakal kita pakai bukan bahan-bahan sih alat-alat ya yang itu ada jarum kalian bisa gunakan jarum apapun itu jarumnya untuk membuka apa namanya sil sil yang ada di kuil ini agar tidak ikut kerebus kedua ya ada panci yang ketiga ada airnya itu sendiri langsung aja yuk kita bongkar, kita coba bongkar mudah-mudahan berhasil bismillah nah ini dia bagian kuning-kuningnya sudah terlepas untuk step berikutnya kita lepas karet bagian dalam awasnya jangan sampai sobek ininya nanti pas dipakai bisa rembes nih kalau karet sobek berikutnya ada karet samping oke karet samping sudah terlepas selanjutnya kita buka karet yang terakhir karet bagian atas atau shield dalam setelah semua karet terlepas ini sudah bisa direbus ya kan sudah tidak ada sil-sil lagi yang menempel pada kuilnya langsung aja yuk kita ke kompor ini ada penampakan kuilnya sendiri sebelum kita rebus seperti ini kondisinya sudah agak hitam ya kita lihat nanti hasilnya setelah direbus kita lihat nanti hasilnya setelah direbus gimana nih apakah benar bisa bersih langsung aja ya air sudah mendidih langsung aja kita masukkan kuilnya untuk tekaran airnya sendiri tidak perlu banyak-banyak ya yang penting si kuilnya itu kerendam untuk airnya sendiri saya menggunakan air minum ya agar lebih steril disini saya goyang-goyangkan kuilnya dengan tujuan agar air dapat bersikulasi ke bagian dalam kuil nah ini dia hasil dari rebusan yang tadi ini masih panas awas jangan dipegang ini jadi lebih bersih ya terlihat berbeda si kapas kembali jadi putih lagi oh iya ada satu bahan yang tadi ketinggalan jadi tisu nah tisu kenapa tisu ya untuk mengeringkan menggerakan tisu nah langsung aja kita taruh tisu ini kita harus kering ini benar-benar kering ya harus sampai benar-benar kering jangan masih ada air ini udah terlihat berbeda tuh si kapas udah jadi lebih putih jadi bersih lagi nanti untuk hasilnya kita akan coba pasangkan disini nanti kita tes disini gimana apakah berhasil apakah jadi rusak seperti komentar-komentar orang jadi gak bisa kebaca nanti kita lihat hasilnya untuk metode pengeringan saya lebih milih menggunakan blower agar lebih cepat kering kalau kalian tidak punya blower kalian bisa menggunakan hair dryer kalau tidak punya juga kalian bisa menjemurnya dan tunggu hingga kering langsung aja kita masuk proses pengeringan oh iya kenapa saya memegang menggunakan gunting karena blower ini panas ya lebih panas dari hair dryer oke ketemu lagi nanti setelah ini ngering untuk kita rakit kembali bye-bye sepertinya sudah agak kering si kapasnya jadi sekarang mau gue coba untuk rakit kembali sorry ya kalau kemana-mana soalnya tripod gue kependekan ini disini di dalam kuil ini ada dua kaki ya awas jangan lupa yang satu di dalam satunya di luar like someone clipped my wings now I'm falling and I can't see the ground can we stop this gravity it keeps bringing me down I can't breathe and I don't wanna die can we stop this gravity cause I don't wanna say goodbye I can't breathe I can't breathe I can't breathe I can't breathe Hai kucing hingga sepat-keta bagian dalam Oke ini sudah kembali Seperti semula Sudah ada scene lagi Sudah kita pasang-pasangin lagi semuanya Waktu kita coba Apakah berhasil Apakah bisa nyala atau kalau rusak Seperti yang ada pada komentar-komentar Langsung aja yuk Nah ini Saya coba pasangkan di catrice yang satunya lagi Ini coil 0,15 ya Di sini 0,3 0,3 0,3 Sorry Nggak bisa fokus Ini Kalau 0,3 Cuma 35 volt Untuk saran yang otomatisnya Kita akan coba 65 Berarti si coil masih terbaca di sini Kalau kita isi liquid Kita tes Sub indo by broth3rmax Di sini sengaja Nggak gue isi full Yang penting si liquid bisa menyerap ke dalam coil Kita tunggu hingga liquid menyerap ke dalam coilnya Oke Ini udah gue pasang Ini coil yang tadi kita rebus ya Kalau ini coil 0,3 yang gue punya Langsung aja kita coba Apakah berhasil Anjir sumpah Sumpah Ini tuh enak lagi Itu si rasa dari Liquidnya itu kerasa lagi Lo harus cobain Tebukin sendiri Direbus Habis itu tunggu sampai kering Wah sumpah Nggak bohong sih ini Enak lagi Rasanya keluar lagi Tapi katanya sih ada syaratnya Jadi nggak boleh Coil itu nggak boleh terlalu gosong Ini worth it sih Gila Heran gue juga Bisa gitu ya Oke Itu aja mungkin videonya Kali ini Ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan nyalain loncengnya Dukung terus channel gue Biar bisa berkembang Bye-bye Sampai jumpa Piman blacks Sampai jumpa Piman